Pemeriksaan Putri Candrawati Pemeriksaan Pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka Pemeriksaan ini penting salah satunya untuk mengungkapkan secara jelas Apa motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J Namun kedatangan Putri Candrawati itu tidak terlacak dan menimbulkan tanya Sebab hanya mobil dan pengacaranya Arman Hanis yang terlihat Arman Hanis langsung memberikan penjelasan kepada media Menurut Arman, saat ini istri Irjen Ferdi Sambo ini Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum diperiksa penyidik Sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Atau Brigadir J Selama 12 jam diperiksa di awal kedatangan hingga selesai Wartawan sempat terkecoh dengan keberadaan kuasa hukum Putri Dan tidak mendapatkan gambar Putri Hal ini sempat dibantah oleh pengacara Putri Candrawati Jika kliennya menghindari wartawan di Bares Krimpolri Jadi pertama-tama ya saya sampaikan semua terima kasih Sudah sabar menunggu sampai kita ke KKB Jumlah 1 lewat 14 Pemeriksaan Ibu PC tadi telah selesai Tapi nanti dilanjutkan hari Rabu Tadi sudah disampaikan mulai hari Bumas Dilanjutkan hari Rabu Untuk konfrontir Pemeriksaannya tadi sekitar sama-sama tahun Dimulai jam 10 sampai jam 11 Hari malam ini Kami juga sudah menjawab seluruh pertanyaan Bu Putri dimana sekarang Pak? Putri tadi udah balik Udah balik? Jadi itu bisa guling atau? Ya ke rumahnya bisa guling Ya pulang Pak ya? Jumlah apa Pak? Apanya? Pulang jam berapa tadi? Ya bareng tadi saya Lewat mana Pak? Bareng tadi lewatnya Tapi beliau kan pulang lewat sana Saya pulang lewat sini Kalian aja ikutin saya ke sini Pak ini kanan selamat menikmati